Asal Usul Burung Ruai Kisah dari Kalimantan Barat Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan kecil. Kerajaan tersebut terletak di antara Gunung Ruai dan Gunung Bawang. Kerajaan kecil tersebut dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Sang Raja memiliki tujuh orang putri. Tapi sayangnya, istri Sang Raja telah lama meninggal dunia semenjak putri bungsunya masih kecil. Putri pertama hingga keenam ternyata memiliki sifat pemalas dan suka membantah ayahnya. Berbeda dengan keenam kakaknya, putri bungsu menjadi anak yang rajin dan berbakti pada orang tua. Karena itulah, Sang Raja lebih menyayangi putri bungsunya daripada putri-putrinya yang lain. Akibatnya, keenam putri lainnya merasa iri kepada adik bungsu mereka. Putri-putri kukuh, ayah akan pergi ke negeri sebelah untuk urusan kerajaan. Kalian baik-baiklah di istana. Ayah akan pergi paling lama nanti sore. Rasa iri dengki keenam putri raja kepada adik bungsunya dilampiaskan ketika sang ayah tidak ada. Mereka menyuruh adiknya bekerja apa saja untuk membuatnya menderita. Ketika adik bungsunya melakukan kesalahan, mereka tidak segan memukulinya. Akibatnya, wajah sang adik sering terlihat lebam. Ketika sang raja pulang, dia terkejut melihat wajah putri bungsunya lebam. Putri kukuh, kenapa wajah melebam-lebam? Adinda jatuh di taman, ayah. Sehingga wajahnya lebam. Benarkah itu, putri kukuh? Iya, ayah. Ananda jatuh di taman ketika sedang mengejar kupu-kupu. Karena merasa takut, sang putri bungsu selalu menutupi kekejaman para kakaknya. Putri bungsu selalu merasa takut kepada para kakaknya. Setiap hari, selalu ada hal-hal yang dikerjakan karena disuruh kakaknya. Hingga suatu hari, sang raja akan melakukan kunjungan ke negeri tetangga dalam waktu yang lama. Putri-putriku, ayah akan melakukan kunjungan ke negara tetangga dalam waktu yang agak lama. Kira-kira bisa mencapai dua bulan. Maka dari itu, semua urusan kerajaan akan ayah serahkan kepada si bungsu. Selama ayah pergi, si bungsu akan memegang kekuasaan di kerajaan kita ini. Kalian semua harus mematuhi semua apa yang dikatakan oleh si bungsu. Kebencian para kakak si bungsu semakin menjadi-jadi. Rasa iri semakin memuncak. Setelah ayah mereka berangkat, mereka pun merencanakan hal yang jahat untuk mencelakakan si bungsu. Aku tahu sebuah buah batu yang tidak memiliki ujung. Gua batu itu terletak di kaki gunung ruwai dan memiliki sungai kecil yang banyak ikannya. Kita ajak saja si bungsu ke gua itu dan kita tinggalkan di sana. Keesokan harinya, putri bungsu diajak oleh ke enam kakaknya pergi ke gua batu. Si bungsu merasa senang karena mengira para kakaknya sudah berubah menjadi baik terhadapnya. Adinda, masuklah terlebih dahulu ke dalam gua untuk mencari ikan. Nanti kami akan menyusun. Tanpa banyak bertanya, si bungsu pun masuk ke dalam gua batu. Kanan kakaknya melihat dari belakang. Putri bungsu yang tidak berburuk sangka kepada kakak-kakaknya pun terus berjalan ke dalam gua. Dia mengira para kakaknya pun akan menyusulnya. Sedangkan kakak-kakak si bungsu justru kembali ke istana. Sepertinya rencana mereka berjalan lancar. Sementara itu, putri bungsu berjalan semakin jauh. Dia akhirnya merasa sudah tersesat. Kakak, kakak, di mana kakak? Aku, apa-apa takut di sini, kakak? Setelah berhari-hari, si bungsu hanya duduk di dalam gua sambil menangis. Dia merasa sangat ketakutan berada sendirian di dalam gua batu yang gelap itu. Hingga akhirnya, pada hari ketujuh, seorang kakek mendatangi putri bungsu. Cucu, siapa kamu? Dan, apa yang kamu lakukan di sini? Putri bungsu menceritakan tentang asal-usulnya dan kekejaman para kakaknya hingga akhirnya dia sampai di gua batu tersebut. Kakek merasa sangat kasian kepada si bungsu. Cucu, sungguh aku kasian kepadamu. Aku akan menolongmu. Tiba-tiba saja, setiap tetesan air mata si bungsu berubah menjadi butiran telur yang berwarna putih. Kedua tangan si bungsu tiba-tiba berubah menjadi sayap. Cucu, kakek akan menolongmu dari kejahatan para kakakmu. Kakek akan mengubahmu menjadi burung. Aramilah telur-telur itu dan akan menetas burung-burung yang akan menjadi temanmu. Cucu, sekarang kamu sudah sepenuhnya menjadi burung. Jadi sekarang, kakek akan memberimu nama burung ruwai. Setelah mengubah putri bungsu menjadi burung, salah kakek segera menghilang. Seperti pesan kakek, burung ruwai mengerami telur-telur berwarna putih itu. Empat puluh hari kemudian, telur-telur tersebut menetas menjadi burung-burung ruwai kecil. Putri bungsu yang sudah berubah menjadi burung ruwai pun terbang keluar dari gua batu. Bersama teman-temannya yang baru saja menetan, burung ruwai terbang menuju istana. Burung-burung ruwai bertengger di atas pohon. Mereka menyaksikan sang raja menghukum ke enam putrinya karena telah membuang si bungsu.